Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Bawaslu Rokul, Gumer Siregar mengatakan bahwa apa yang dilaporkan tersebut belum memenuhi. Kemudian yang melaporkan seharusnya masyarakat yang mempunyai hak pilih dan warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak pilih. Ada pun laporan yang diterima oleh Bawaslu yang dilaporkan oleh LSM tersebut terkait manipolitik. Ketiga indikasi alat berat untuk perbaikan jalan menggunakan alat PUPR Rokul yang menggunakan bendera partai PDI Perjuangan, namun tidak benar seperti yang dilaporkan. Alat berat yang bekerja menggunakan bendera itu benar tetapi bukan merupakan alat carteran dan bukan alat berat PUPR Rokan Hulu. Setelah melalui investigasi dan klarifikasi kajian bawas Lurohul, berdasarkan hasil pleno bahwa dugaan pelanggaran manipolitik disimpulkan belum memenuhi unsur dugaan pelanggaran karena tidak memenuhkan bukti-bukti. Kita kemarin ada menerima laporan yang sifatnya belum memenuhi sebagai syarat laporan tetapi itu kami jadikan temuan. Yang temuan tentu kami tindak lanjuti dengan cara melakukan investigasi kepada para pihak-pihak yang dugaan laporan tersebut terkait dengan dugaan adanya dugaan manipolitik. Setelah kita investigasi lebih kurang tiga hari, kita cari barang bukti dan alat bukti untuk mendukung dugaan tersebut. Setelah kita investigasi bawas Lurohul, melakukan kajian di tingkat pleno Kabupaten Rokan Hulu, dapat kami simpulkan bahwa hasil investigasi bawas Lurohul Bukata Rokan Hulu terkait dengan dugaan manipolitik tersebut belum memenuhi unsur-unsur tindakan pidana pemilu. Karena yang namanya temuan atau pelaporan di bawas Lurohul Bukata Rokan Hulu ada persaratan formil dan juga persaratan materialnya. Nah, dari unsur-unsur ini bisa kita simpulkan belum memenuhi unsur pidana pemilu. Terkait laporan yang dilaporkan oleh LSM ke bawah seluruh Rokan Hulu bukan sebagai pelanggaran karena unsurnya tidak terpenuhi. Dari Rokan Hulu, Soekarman dan Eka Syahputra melaporkan. Terima kasih telah menonton!